Nah oke semuanya, balik lagi channelnya mas moto vlog, tapi yang gak pernah ngevlog Nah di video kali ini kita ada pengecetan bodi motor vario cewe kayaknya Kita gak tau namanya Untuk kondisi bodinya ini masih baru, cuman baru beli banget, cuman dia KW ya Bodi KW Ini baru dateng, ini mau di repaint lagi Ini dia, masih baru banget Merknya dari Wynn Lumayan sih untuk bahannya, tapi untuk catnya ya Masih banyak kotoran juga, kulit jeruknya juga masih banyak Ini mau kita repaint lagi, warnanya tetap hitam, cuman ada sedikit motif bro Ini dia, masih ada kulit jeruknya Oke berarti ini kita mau amplas dulu, pakai amplas ukuran 400 bro Nah oke, sekarang sudah kita amplas, amplasnya seperti aku bilang tadi, amplas ukuran 400 bro Karena kondisinya masih cukup bagus, pakai amplas ukuran 600 juga bisa Ini dia, ini dia kondisi setelah kita amplas, amplasnya juga gak terlalu dalam banget, karena masih bagus Yang penting buat perekat aja nanti untuk cat selanjutnya Oke, sekarang sudah kita amplas, sudah bersih, sudah bebas dari kotoran dan oli minyak Ini kita mau naik ke epoxy dulu bro Nah oke, sekarang sudah naik ke epoxy Ini kenapa warnanya hijau, epoxy nya Ini pakai epoxy primer Welkot ya Ini epoxy terbaru Sebenarnya ini cocoknya di media besi, cuman di body ABS juga bisa Kemarin kita sudah tes dan nempelnya juga bagus banget disini Ini dia Sudah kita epoxy semuanya, tinggal naik ke warna Untuk warnanya tetap hitam, cuman Bodi belakang sama sayap itu ada Ada motif sedikit lah, kayak list gitu, list merah Nah untuk motifnya sudah kita buat ya Jadi di bodi belakang sama sayap Motifnya itu kayak list gitu Cuman garis aja Di bagian bodi belakang Ini sudah kita buat Listnya itu warna merah bro Ini sudah kita buat untuk listnya Tinggal naik ke warna hitam bro Nah untuk warna hitamnya Ini pakai black mica dari belkot Black mica itu kayak black metallic Ini sudah kita campur Tinggal kita aplikasikan aja bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, pembuatan list juga sudah naik ke warna hitam Ini tinggal finishing clear Jadi ini untuk merahnya ini bukan sticker ya Ini set ya Ini dia, cuman sayap depan sama bodi belakang Tinggal finishing clear Untuk clear nya kita bakal pakai dari belkot Dia mintanya yang HS Nah sesuai permintaan dari konsumen Dia mintanya pakai clear HS Dari belkot 2100 Ini tinernya kita pakai belkot juga Terus untuk campurannya di kalengnya ada bro Dia 2 banding 1 Tinernya 0,5 Kita ikutin petunjuk di kalengnya aja bro Selamat malam Air Terima kasih telah menonton! Sekarang Bikon dan hot Tengah Tengah selamat menikmati nah oke ya mas bro sekarang sudah selesai pengasetan full body vario vario lama ya vario cewe kayaknya nyebutnya warna hitam black mica dari belkot finishing clear belkot juga HS2100 ini baru aja kering baru aja kering sempurna belum kita apapain belum kita poles juga seperti ini untuk hasilnya bro hitamnya seperti ini ini kita di luar ruangan jadi untuk metallicnya itu gak terlalu keliatan kalau terkena cahaya matahari dia baru keliatan tapi harus dekat banget ini dia dia keliatan metallicnya bro black mica namanya black nya avanza mobil avanza ini yang di sayapnya yang kita kasih list merah ini kita pantulin ke cahaya matahari dia baru keliatan metallicnya keren banget ini STNK untuk motor hitam ini masih masuk ya misalkan mau pengen punya hitam yang berbeda jadi masih aman-aman aja nah oke untuk video kali ini kita sampai disini kita sudah lihat untuk hasilnya warnanya seperti apa terus untuk clear nya juga mantap banget glowing banget dia gak cuma glowing juga keras oke gitu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi bro di video selanjutnya